Kronologi AHY ditunjuk jadi Menteri Jokowi, H2 ditelepon Mensesnek, diminta ke Istana. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, resmi melantik Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ATR, BPN, sisa masa jabatan 2019 hingga 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY mengisi jabatan Menteri ATR, BPN yang ditinggalkan Hadi Cahyanto lantaran ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menkopol hukam, menggantikan Mahfud MD. Pelantikan AHY dan Hadi ini berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 34 P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, Kim, periode 2019 hingga 2024 yang diteken Jokowi pada Selasa, 20 Februari 2024. Usai dilantik, AHY menceritakan kronologi dirinya ditunjuk menjadi Menteri Jokowi. AHY mengaku penunjukkan dirinya sebagai Menteri ATR, BPN berlangsung serba mendadak. Pada Senin, 19 Februari 2024, ia ditelepon Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, dan ditanya keberadaannya. Ini serba mendadak, kalau boleh saya sedikit cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek, Pak Pratik. Hanya bertanya, apakah ada di Jakarta, cerita AHY, Rabu, di Istana Negara. Lebih lanjut, lewat sambungan telepon itu, Pak AHY diminta datang ke Istana Negara, Selasa pagi, untuk bertemu Jokowi. AHY mengaku awalnya tidak tahu menahu apa agenda pertemuan dirinya dengan Jokowi. Baru saat tiba di Istana Negara dan bertemu Jokowi, Pak AHY diminta untuk bergabung di KIM. Dan beliau, Pratikno, kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8, Tuturahaye. Saya tidak tahu apa agendanya ketika itu, tapi saya datang tentunya. Dan disitulah beliau, Jokowi, meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu, Jokowi juga menyampaikan bahwa hari ini, Rabu, dilakukan pelantikan, imbuh dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.